Kita mulai Nah disini Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 Kita diminta Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini Ada dengan berbagai cara Dengan pemfaktoran bisa Dengan Rumus juga bisa Kemudian dengan melengkapkan Kuadrat juga bisa Saat ini kita akan mencoba Dengan melengkapkan kuadrat Kita lihat X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 Nah Ini bukan kuadrat murni Bukan kuadrat murni Karena Dalam hal ini Kalau ini kuadrat murni Maka disini 8 nya ini harusnya adalah Setengah dari minus 6 Dikuadratkan Nah Oleh karena Ini bukan kuadrat murni Maka kita akan Ubah ke dalam bentuk Kuadrat murni Atau dengan cara Dilengkapkan Oleh suatu bilangan Sehingga sebelah Ruas kiri ini Menjadi kuadrat murni Nah caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut Langkah pertama Ini Konstanta itu Kita pindah ke ruas kanan Kita tulis Berada di ruas kanan Sehingga Akan menjadi X kuadrat Minus 6X Sama dengan Minus 8 Jadi seperti begitu Kita ubah Kita pindah Kita tulis 8 nya ini Di ruas kanan Sehingga menjadi Minus 8 Sekarang Supaya X kuadrat Minus 6X Itu menjadi Kuadrat murni Menjadi Kuadrat sempurna Maka Dia harus ditambah Dengan Setengah Dari Minus 6 Ini Setengah Dari Koefisien X nya Ini Kemudian Dikuadratkan Yaitu X kuadrat Minus 6X Kemudian Ditambah Dengan Setengah Dari 6 itu Minus 3 Dikuadratkan Itu Menjadi 9 Jadi ini Harus ditambah Dengan Setengah Atau 6 per Minus Ini ditambah Dengan Dengan Minus 6 Per 2 Dikuadratkan Nah Begitu juga boleh lah Ya Nah Kemudian Kalau Ruas kiri Ditambah sekian Ruas kanan Ruas kanan Juga harus Ditambah Dengan sekian Jadi Minus 8 juga Harus Ditambah Dengan Minus 6 Per 2 Dikuadratkan Nah Kita lanjutkan Ini menjadi X kuadrat Minus 6X Minus 6 Per 2 Itu Minus 3 Dikuadratkan Itu 9 Jadi Ini ditambah Dengan 9 Sama Dengan Minus 8 Ditambah 9 Begitu Kemudian Kita lanjutkan X Kuadrat Minus 6X Plus 9 Itu Kuadrat Murni Ini adalah Bilangan Kuadrat Jadi Ini Akan Berasal Dari X Minus 3 Dikuadratkan Ini Berasal Dari X Minus 3 Dikuadratkan Ini akan menjadi Minus 8 Ditambah 9 Itu 1 Begitu Nah Sekarang X Minus 3 Dikuadratkan Sama Dengan 1 Maka X Minus 3 Itu Plus Atau Minus Akar 1 Gitu Kan Nah Kita lanjutkan Plus Minus Akar 1 Akar 1 Ya 1 Sehingga X Minus 3 Sama Dengan Plus Minus 1 Kita lanjutkan Ya Kita lanjutkan Jadi Kalau begitu X Minus 3 Jika X Minus 3 Kita pilih Positif 1 Maka X Nya Adalah 1 Ditambah 3 Yaitu 4 Kemudian Kalau X Minus 3 Itu Kita memilih Menjadi Minus 1 Karena tadi disini Adalah X Nya adalah Plus Atau Minus 1 Sudah Dipakai Plus Satunya Kita tinggal Minusnya Kemudian Kita akan Lanjutkan Menjadi X Sama Dengan Minus 1 Ditambah 3 Karena Ini Ditulis Di ruas kanan Tadinya Negatif 3 Menjadi Positif 3 Dan Ini Menjadi 2 Jadi Kalau begitu Ada nilai X Yang pertama Adalah 4 Kemudian Yang kedua Adalah 2 Jadi Dari X Kuadrat Min 6 X Plus 8 Sama Dengan 0 Persamaan Kuadrat Itu Didapat Dengan Cara Melengkapkan Kuadrat Itu Didapat X 4 Dan X Yang pertama 4 X Yang kedua 2 Nah Sekarang Bagaimana Kalau Yang berikut Soalnya Adalah 2 X Kuadrat Min 10 X Plus 12 Sama Dengan 0 Ini Soal Yang kedua Nah Disini Kita harus Mengacu Kepada Kaedah Yang nomor Satu Tadi Ini nomor Satu Bahwa Koefisien X Kuadrat Itu Harus Satu Koefisien X Kuadrat Harus Satu Nah Kalau Dalam Soal Ini X Kuadrat Itu Koefisien Masih 2 Maka Kita Ubah Menjadi Satu Lebih Dahulu Jadi Jadi Satu Lebih Dahulu Sehingga Kita Akan Dapatkan Sebagai Berikut Kita Akan Bagi Ini Semuanya Oleh 2 Sehingga Akan Menjadi X Kuadrat Min 5 5 X Ditambah 6 Sama Dengan 0 0 Nya Juga Dibagi 2 Adalah 0 Nah Ini Sudah Mirip Dengan Yang Di Atas Tadi Koefisien X Sudah Satu Nah Kalau Kita Akan Melengkapkan Kuadrat Maka Minus 6 Nya Itu Kita Pindah Menjadi Karena Ini Bukan Bukan Kuadrat Murni Menjadi X Kuadrat Minus 5 X Sama Dengan Minus 6 Gitu Ya Minus 6 Nah Sekarang Kita Akan Lanjutkan Menjadi Begini Untuk Menjadi Kuadrat Sempurna Maka Ini Harus Ditambah Dengan Setengah Dari Minus 5 Dikuadratkan Menjadi X Kuadrat Min 5 X Ditambah Ya 5 Per 2 Dikuadratkan Minus 5 Per 2 Dikuadratkan Sama Dengan Minus 6 Juga Harus Ditambah Dengan Minus 5 Per 2 Dikuadratkan Jadi Jadi Kalau Ruas Kiri Ditambah Sekian Ruas Kanan Juga Harus Ditambah Sekian Kita Lanjutkan Nah Ini Akan Menjadi Kuadrat Murni Dari X Minus 5 Per 2 Dikuadratkan Ini Sama Dengan Kita Jumlakan Kita Jumlakan Jadi Minus 6 Ditambah 25 Per 4 Gitu ya Nah Sekarang Kita lanjutkan Ini Yang ini Minus Sama Dengan Minus 24 Ditambah 25 Per 4 Nah Paham ya Jadi ini Dijadikan Per 20 Per 4 Semua Menjadi Minus 24 Dan Ini Sama Dengan Yang ini ya Menjadi 1 Per 4 Berarti X Minus 2 Setengah Nah 5 Per 2 kan 2 Setengah Dikuadratkan Adalah 1 Per 4 Iya Kita Akan Mulai Ke atas Lagi Kesini Kesini Ya Ini Di Sebelah Sini Kita Lanjutkan Sebelah Sini Kemudian Kalau X Minus 2 Setengah Dikuadratkan Itu 1 Per 4 Maka Nilai Dari Nilai Dari Kita tulis Disini Nilai Dari X Minus 2 Setengahnya Ini Adalah Plus Minus Akar 1 Per 4 Sekarang Sekarang Plus Minus Akar Seperti Seperti Itu Berapa Setengah Ya kan Plus Minus Setengah Nah Jadi Nanti Mempergunakan Plus Setengah Dan Mempergunakan Minus Setengah Kalau Begitu Jika X Minus 2 Setengah Sama Dengan Plus Setengah Kita gunakan Setengah Maka X Nya Adalah Setengah Ditambah Ini 2 Setengah Sama Dengan 3 Gitu Ya Nah Kalau X Min 2 Setengah Itu Yang Sama Dengan Minus Setengah Tadi Dipakai Plus Setengah Nya Dulu Sekarang Minus Setengah Maka X Nya Adalah Minus Setengah Ditambah 2 Setengah Sama Dengan 2 Jadi Ada Dua nilai X Yang pertama Adalah 3 Yang Kedua Adalah 2 Jadi Ada Dua nilai X Yang memiliki syarat Pada Persamaan 2 X Kuadrat Minus 10 X Plus 12 Sama Dengan 0 Sekian Semoga Ini Bermanfaat Karena Anda Semua Hebat 3 5 4 6 6 9 7 8 9 10 11